Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara di rumah? Apa kabar keluarga saudara? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Pagi ini GKI Bandar Lampung menyapa kita dengan refleksi chat dari alam. Firmat Tuhan terambil dari Galantia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Chat dari Allah. Anamu, perhatikanlah, aku sedang menciptakan sesuatu yang baru di dalam dirimu. Suatu mata air suka cita yang tercurah ke dalam kehidupan orang-orang lain. Jangan salah mengartikan, suka cita ini sebagai milikmu sendiri. Atau berusaha mendapatkan pujian atas suka cita ini dengan cara apapun. Sebaliknya, perhatikanlah dengan suka cita ini. Sementara rohku mengalir melalui engkau untuk memberkati orang-orang lain. Biarkanlah dirimu menjadi suatu tempat penyimpanan buah-buah rohku kudus. Bagianmu adalah hidup dekat denganku. Terbuka terhadap semua yang sedang aku lakukan di dalam dirimu. Jangan berusaha mengendalikan aliran rohku melalui engkau. Tetap pusatkan perhatian dirimu kepadamu saat kita berjalan bersama-sama melalui hari ini. Nikmatilah hadiranku yang masuk melalui dirimu dengan kasih, suka cita, dan damai sejahtera. Aku mengasihi-Mu selalu anakmu. Demikianlah cer dari alam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.